Taukah Anda perbedaan antara sales dan marketing? Oke, pasti teman-teman pernah ya mendapatkan telepon Halo, selamat siang, saya dengan Susie Saya ingin menawarkan investasi di bidang forex trading Saya ingin menawarkan sesuatu peluang kerjasama di bidang forex trading Saya ingin menawarkan perbajanan alternatif di mas online Pasti pernah ya Nah, itu adalah yang disebut dengan sales Jadi sales itu adalah seseorang yang melakukan penjualan Mereka melakukan penjualan secara langsung Sementara, yang paling benar Ya, pada saat pengalaman Andrew Yang menjadi seorang konsultan adalah Menjalankan sebuah marketing Marketing tidak akan melakukan itu Marketing tidak akan melakukan sales call Terhadap orang atau database Yang dia tidak tahu Bahkan dia tidak kenal Bahkan kita random Kita hubungi orang secara random Ya, itulah Ya, kenapa Ketika Anda menjadi seorang sales Anda banyak sekali ditolak Karena Anda menawarkan seseorang Anda menawarkan produk atau jasa Anda Kepada orang yang tidak Anda kenal Dan orang tersebut belum tentu butuh Bagaimana cara marketing melakukannya? Marketing melakukannya dengan cara yang berbeda Mereka melakukan sebuah promosi Mereka melakukan sebuah Ya, entah itu dia iklan Entah itu dia bikin media sosial Jadi, pada intinya marketing selalu menciptakan kebutuhan Ketika kebutuhan Anda ada Maka, ya, orang melihat postingan Anda Orang melihat, ya, siapa Anda Maka orang tersebut Jika dia merasa butuh Dia akan menghubungi Anda Dan itu bukan database Melainkan disebut dengan leads Nah, sekarang Anda paham Mana persentase yang lebih besar Ya, kemungkinan terjadinya closing itu Mana yang lebih besar Antara database yang kita hubungi secara random Atau leads yang kita sudah dapat Dari orang yang menghubungi kita Ya, dan juga orang itu sudah tahu Ya, siapa kita Nah, jadi itu perbedaan Ya, self